Jangan lupa like, share dan subscribe. Untuk mendapatkan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya saling berkebalikan dari persamaan kuadrat yang lama, kita dapat menggunakan konsep penjumlahan dan perkalian akar-akar dengan langkah berikut. Persamaan baru yang akarnya berkebalikan bisa kita tulis dengan penjumlahan dan perkalian dari akar-akar tersebut, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Bisa dilihat, cara ini sangat panjang ya guys, sedangkan di sini kita akan bahas cara singkatnya. Jadi, kalau ditanya persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya saling berkebalikan, maka tinggal kita lihat angka-angka ujungnya, kemudian ditukar, sehingga didapatkan persamaan kuadrat baru seperti ini, sehingga didapat jawabannya adalah yang E. Hai Kuanda Friends, Kuanda Friends sering menemukan soal penjumlahan pecahan dong? Sudah tahu belum nih metode kupu-kupu? Ya, metode penjumlahan kupu-kupu bisa kita gunakan ketika menemukan soal penjumlahan atau selisih pecahan sebagai berikut. Jika kalian menemukan soal seperti ini, pertama-tama kita kalikan silang dulu masing-masing pembilang dan penyebutnya seperti ini. Lalu hasilnya kita letakkan di atas. Kemudian hasil dari pembilang kita jumlahkan dan penyebut kita kalikan. Nah, ini kita sebut sebagai metode kupu-kupu. Mudah kan Kuanda Friends? Selamat mencoba dan sampai jumpa lagi di MadHack selanjutnya. Halo Wanda Friends! Siapa nih di sini yang masih bingung jika menyelesaikan soal persamaan garis? MadHack kali ini akan membahas mengenai persamaan garis yang melalui satu titik dan sejajar dengan garis lainnya. Cara biasanya, kalian harus mencari gradien garis yang diketahui terlebih dahulu nih, karena M1 akan sama dengan M2. Setelah itu, kalian masukkan rumus persamaan garis melalui satu titik dengan gradien sebelumnya, dan akan didapatkan hasil sebagai berikut. Panjang ya teman-teman? MadHack kali ini akan memberikan langkah yang lebih mudah nih. Kalian hanya perlu memasukkan ke persamaan ini. Masukkan nilai A, B, X1, dan Y1. Lalu akan kita dapatkan hasilnya. Mudah bukan? Selamat mencoba! Hai kuanda friends, pasti pernah ya menemukan perhitungan yang sulit dan membutuhkan kalkulator terutama untuk perkalian. Di MadHack kali ini, kita akan memberikan cara mudah perkalian 999. Pertama-tama, kita kalikan dulu pengali dengan bilangan ratusan dari 999 atau bilangan yang paling depan ya. Setelah itu, kita kalikan dan hasilnya kita letakkan seperti ini. Nilai 99 sisanya kita letakkan di tengah-tengah. Jadi kuanda friends, jangan lupa kalikan bilangan yang paling depan, lalu sisa 99-nya disisipkan seperti ini. Nah, silahkan dicek di kalkulator masing-masing ya kuanda friends. Pastinya lebih mudah dan lebih cepat kan ya. Oke, ditunggu BadHacks selanjutnya ya. Halo kuanda friends, pasti semua setuju ya kalau limit termasuk materi yang sulit dipahami dan soalnya lumayan susah. Berikut ini contoh soal limit X mendekati bilangan tertentu. Karena ada bentuk akar, pertama-tama dirasionalkan dulu ya dengan kita kalikan sekawannya. Setelah itu, kita kalikan seperti biasa. Karena di pembilang dan penyebut ada bentuk yang sama, maka bisa kita coret nih. Nah, kita masukkan nilai 3 ke dalam bentuk X sehingga kita dapatkan hasilnya. Tapi jangan lupa, hasil akhir juga harus bentuk rasional ya. Jadi kita kalikan sekawannya juga. Wah, lumayan panjang ya. Kali ini, MadHacks akan memberikan cara yang paling mudah untuk kalian mengerjakan soal limit. Cukup masukkan ke rumus ini, jangan lupa cari turunannya ya. Langsung kita dapatkan hasilnya. Dan selalu kita rasionalkan terlebih dahulu. Jadi, mudah bukan? Selamat mencoba! Hai hai, Kuanda Friends. Kali ini kita bahas perkalian puluhan yuk. Yang biasanya menghitung pakai kalkulator yuk, kali ini merapat. Jika kalian menemukan perkalian sebagai berikut, yang pertama kali kalian lakukan adalah jumlahkan bilangan pertama dengan digit terakhir bilangan kedua. Kita dapat 22, lalu kalikan digit terakhir kedua bilangan. Setelah itu jumlahkan, nah letakannya seperti ini ya. Lalu kita akan mendapatkan angka 255. Nah, jangan lupa ya, jumlahkan bilangan pertama dengan digit terakhir bilangan kedua, lalu kalikan satuan masing-masing bilangan, dan jumlahkan. Jumlahkannya juga harus diletakannya seperti ini. Nah, selesai ya, Kuanda Friends ya. Gimana? Mudah kan ya? Sampai ketemu lagi di MadHacks selanjutnya. Hai Kuanda Friends, apa kabar semuanya? Selamat datang lagi di MadHacks episode ke-7. MadHacks kali ini memberikan kalian hasil perhitungan perkalian 9 dengan sangat mudah dan menyenangkan. Nggak percaya? Yuk kita lihat. Untuk menyelesaikan perkalian 9, cukup kita tuliskan angka 0 sampai dengan 9 menurun ke bawah seperti ini ya, Kuanda Friends. Lalu kalau sudah, Kuanda Friends silahkan tuliskan kembali angka 0 sampai dengan angka 9, tapi harus dibalik. Jadi Kuanda Friends silahkan tuliskan dari bawah ke atas. Nah, seperti ini ya. Mudah kan ya? Jadi silahkan Kuanda Friends coba di rumah masing-masing, dan tunggu MadHacks episode selanjutnya ya. Bye-bye! Hai Kuanda Friends, apa kabar semuanya? Semoga sudah pada selesai PAT ya. Oke, di MadHacks kali ini kita mau membahas perkalian 11 nih. Nah, yang masih malas menghitung panjang-panjang? Yuk kumpul! Jadi, untuk perkalian 11 seperti ini, kalian cukup menuliskan bilangan pengali 11 dan meletakkan bilangan pertama dan kedua seperti ini. Setelah itu, jumlahkan kedua bilangan ya, dan sisipkan di tengah-tengah seperti ini, Kuanda Friends. Nah, jangan lupa ya, jika kalian menemukan soal perkalian seperti ini, kita tuliskan bilangan pengali 11 ke ujung, dan kita jumlahkan keduanya, lalu sisipkan di tengah-tengah kedua bilangan. Nah, mudah kan ya, Kuanda Friends? Semoga dengan adanya MadHacks seperti ini, kalian jadi cinta nih sama matematika. Oke, sampai jumpa di MadHacks selanjutnya. Bye-bye! Hai, Kuanda Friends! Apa kabar semuanya? Kembali lagi di Kuanda MadHacks. Nah, MadHacks kali ini, kita akan bahas cara mengalihkan bilangan puluhan dengan satuan-satu sebagai berikut. Pertama-tama, kita kalikan terlebih dahulu masing-masing satuan di sini, 1 maka 1 kali 1 sama dengan 1. Lalu, kita jumlahkan kedua puluhan dan kita letakkan di depan nilai satuan. Nah, langkah terakhir, kita kalikan kedua puluhan, lalu kita dapatkan hasilnya. Oke, sekali lagi, kita kalikan kedua satuan di sini, 1 kali 1 hasilnya 1, lalu kita jumlahkan kedua puluhan. Langkah terakhir, kita kalikan kedua puluhan dan kita dapatkan hasilnya. Nah, gimana Kuanda Friends? Mudah kan? Jadi, jangan pusing kalau kalian kalkulatornya ketinggalan ya. Yaudah, coba di rumah! Halo, Kuanda Friends! Di MadHacks kali ini agak sedikit unik nih, karena kita mau membahas perkalian cara Jepang. Dengan garis bantu loh, Kuanda Friends. Jadi, nggak perlu khawatir akan kesusahan ya. Nah, seperti ini, kita lihat 23 dikali 14, maka kita buat garis 2 sejajar dengan 3 garis, lalu kita buat perpotongan garis, yaitu garis 1 dan garis 4. Jangan lupa banyak ya garis disesuaikan dengan soal ya. Lalu, kita kerjakan paling kanan dulu. Cukup kita hitung jumlah titik perpotongannya ya. Lalu, kita dapatkan 12, maka kita tulis satuannya yaitu 2. Selanjutnya, kita hitung lagi titik potongnya guys, didapatkan angka 11. Karena sebelumnya kita masih punya simpanan puluhan, maka kita tambahkan ya, jadi 12. Tulis nilai satuannya seperti ini. Terakhir, kita hitung titik paling ujung, didapatkan angka 2. Lalu, ingat sebelumnya masih ada puluhan, jadi kita tambahkan, didapatkan 3. Lalu, dapat deh hasilnya. Selamat mencoba di rumah! Selamat mencoba di rumah!